Intro Sebelum terbentuknya daun, kecambah memperoleh makanan yang disimpan pada koti ledon Koti ledon Nah jadi saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian pada biji Bagian-bagian yang ada di biji Nah yaitu yang pertama ada kulit biji Nah itu merupakan selaput tipis Yang menutupi atau menyelubungi biji Untuk melindungi Untuk melindungi Dari kerusakan fisik Dari kerusakan fisik Dan Mencegah Penguapan air Secara Berlebihan Kemudian yang kedua Itu adalah koti ledon Koti ledon Koti ledon Itu merupakan Selap Bagian terbesar Bagian Terbesar Dari biji Dari 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 Jadangan Teb Jadangan Jadangan T pine bagi embryo tumbuhan bagi embryo tumbuhan kemudian yang ketiga itu adalah plumula plumula itu adalah bagian dari embryo tumbuhan bagian dari tumbuhan yang ditunjukkan yang ditunjukkan dengan dua daun dengan dua daun dimana merupakan bakal daun yang akan tumbuh sebagai tunas tanaman sebagai tunas tanaman kemudian yang keempat yang keempat itu adalah epikotil epikotil itu merupakan bakal batang dari kecambah dimana letaknya di atas kotiledon kemudian yang kelima itu adalah hipokotil hipokotil itu adalah bakal batang bakal batang dari kecambah letaknya di bawah kotiledon kotiledon kemudian yang keenam adalah radicula nah ini adalah bakal calon akar nah jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum terbentuknya daun kecambah memperoleh makanan yang disimpan pada kotiledon nah opsi yang benar adalah pilihan yang jahe sub indo by broth3rmax